Halo guys, Assalamualaikum, selamat datang di NN Top Eleven Channel Di kesempatan kali ini saya akan membahas taktik strategi dan formasi AC Milan ketika menghadapi Liverpool di babak final Liga Champion musim 2006-2007 Video ini saya buat karena saya mendapatkan request dari Bang Gunsawan Bang, bikin informasi AC Milan jamannya juara Champion 2007 Nah, saya coba akan membuatkan taktik strategi dan formasinya seperti apa Dan saya sudah menonton di beberapa channel Youtube Kemudian saya juga sudah membaca artikel tentang pertandingan klasik di tahun 2006-2007 itu Dan ternyata sangat menarik sekali Itu adalah ajang berhasil AC Milan ketika AC Milan sebelumnya di kalahkan Liverpool Di ajang babak kado final Tiga Dan Liverpool menjadi juara sebelumnya Lalu AC Milan berhasil mengalahkan Liverpool di final selanjutnya Dan berhasil mengangkat tropis si kuping besar Oke, ini adalah pertandingan yang menarik Saat itu AC Milan ditangani oleh Carlo Anceleti dan formasinya 4-4-2 Tapi sedikit berbeda guys Nanti saya akan jelaskan lebih lanjut Seperti apa Dan saya juga sudah mengganti nama pemain saya Dengan nama pemain AC Milan guys Di sini saya lumayan banyak menghabiskan token Dan belum semua pemain saya ganti namanya menjadi pemain-pemain AC Milan Di musim 2007 itu guys Jadi ya seadanya aja Soalnya tokennya sudah habis Oke guys Sebelum kita membahas lebih jauh Mari kita flashback ke masa lalu Tepatnya pada tanggal 23 Mei 2007 AC Milan menjuali Legate Champion untuk ketujuh kalinya Setelah mengalahkan Liverpool dengan skor tipis 2-1 Di Olympic Stadium di kota Athena, Yunani Kemenangan ini terasa spesial Mengingat sebagai ajang malas dendam setelah sebelumnya Pada tahun 2005 Milan dipaksa takluk dalam insiden The Miracle of Istanbul oleh Liverpool Gelar juara ini amatlah dramatis Mengingat pada musim 2005-2006 di kompetisi Liga Italia Milan dikenai sanksi pengurangan poin Akibat terlibat dalam skandal Calciopoli Akibatnya Milan mesti bermain di Liga Champion dari babak ketiga Kualifikasi sebelum bertanding di pasal grup Kedua tim, baik itu Liverpool maupun Milan menjuali grup masing-masing Namun langkah terjal menghadang mereka sebelum bisa lolos ke babak final Di final Di hadapan 74.000 penonton lebih di Stadion Olimpiade Milan unggul lebih dulu lewat gol kontroversial yang disetak Piropo Injagi pada menit ke-45 Pasalnya dengan tangannya Injagi membelokkan bola sempakan Andre Pirro dari tendangan bebas Anehnya, wasit mengesahkan gol tersebut Dan gol 1-0 untuk Milan Di paru kedua, untuk menambah daya gedor Liverpool Pelatih Repel Benitez memasukkan Peter Crouch dan menarik Javier Meskerano Kekosongan nil ini tengah membuat kakak jadi lebih leluasa Imbasnya gol kedua berhasil Milan buat lewat Injagi pada menit ke-82 Liverpool mampu memperkecil ketetinggalan satu gol lewat di Qt pada menit ke-89 Sayangnya keajaiban seperti di Istanbul ternyata tak terjadi Atena tetaplah Atena Tak ada keberuntungan seperti Istanbul di sana Liverpool tetap kalah 2-1 Misi yang diusung anak asuk Kaloncoti pun sukses membalaskan dendamnya Oke guys, kali ini saya sudah menyiapkan taktik strategi dan formasi AC Milan Ketika menghadapi Liverpool di babak final Liga Champion musim 2006-2007 Dan untuk mencoba formasi tersebut Saya akan melawan tim dan merebut pialanya di event terbaru Yaitu event Raja di Raja Saya akan melawan coach JJ Bang dengan timnya JJ Tigers Oke, mutunya jelas mereka lebih unggul yaitu 84,9% Dan dari 5 pertandingan terakhir mereka juga bermain bagus Dengan meraih 4 kemenangan dan 1 kali hasil seri guys Disini saya mengganti nama tim saya guys Dari yang tadinya Jerman Kemudian saya ganti namanya menjadi AC Milan Jadi disini masih banyak pemain Jerman juga Yang kemarin sudah sempat saya bahas di video sebelumnya guys Oke, dan saya juga lupa belum mengganti nama kebangsaan saya guys Masih asal Perancis Saya masih suka lupa Oke, saya akan melawan JJ Tigers dengan mutu 84,9% Berbanding 63,7% Jelas disini sangat jauh sekali guys Hampir 20%an Jadi kita akan lihat apakah taktik strategi dan formasi AC Milan Jika diterapkan di dalam game top 11 hasilnya bagus Kita simak baik-baik video ini hingga selesai Oke, sekali lagi buat teman-teman yang belum mendukung channel ini Jika berkenaan kamu bisa klik tombol like, subscribe dan tekan juga tombol loncengnya Agar teman-teman selalu ada update terbaru dari NN Top 11 Channel Oke, dan ini adalah formasi yang digunakan oleh AC Milan ketika menghadapi Liverpool Di babak final Liga Champion musim 2006-2007 Formasinya yaitu 4-4-2 Dengan menempatkan Virgo Injagi lebih depan Dan menempatkan Riccardo Kaka di posisi second striker Kita bisa melihat disini Oke, hampir saja Skor masih kosong-kosong di menit ke-8 Dan kita bisa melihat disini JJ Manager dari Tigers FC hadir Dan itu adalah boat guys Sebenarnya tidak hadir Itu hanya sekedar hiasan saja Karena ini adalah event raja di raja Jadi suka kelihatan gitu guys Manager dari lawan Tapi itu juga membuat penguasaan Jadi dari JJ Tigers lebih unggul nanti Kita akan lihat saja Karena ketika manajer lawan hadir Itu berarti penguasaan bola bertambah guys Oke, pertandingan sudah berlangsung Ada Riccardo Kaka Umpan ke belakang Dan dia Firlo Umpan kepada siapa disana Umpan pada baku Kaka kembali Ambrosini Dari tengah Berubah sekali apakah jadi gol Oh, bagus sekali Dan Gol Sangat indah sekali Gol dari Ambrosini Di menit ke-23 Skor menjadi 1-0 Untuk keunggulan AC Milan Kita akan lihat kembali Ada Shidov Umpan kepada Injagi Ambrosini kembali Firlo Umpan kepada Riccardo Kaka Berbaik sekali Dan Oh, sayang sekali Bola kembali Masih bisa dibuang oleh pemain dari JJ Tigers Umpan silang Maksudnya dari JJ Tigers Ada Doix Bola kembali bisa direbut Kembali AC Milan mencoba menyerang Ada Gattuso Umpan ke belakang Baku Gattuso kembali Menguasai bola Mengiring bola Melewati Oh, tidak Kembali ke belakang Bagus sekali Umpan kepada Kaka Berhasil direbut oleh Nomor punggung 2 Ada Rene di sana Maldini Umpan ke tengah Maksudnya ada Andre Firlo Oh, sayang sekali Riccardo Kaka terjebak Offset di menit ke-35 Skor masih 1-0 Untuk keunggulan AC Milan Serangan demi serangan Dari kedua kesebelasan Masih bisa digagalkan Ada Sherbrooke Mengiring bola Umpan kepada Njagi Bang-bang Nomor punggung 14 Umpan ke tengah Ada Zakul Kopsi Main asal Republik Ciko Ada Shedov Njagi kembali Shedov Umpan 1-2 yang cukup baik Ketengah Dari Kakak Dari Kakak di sana Dua pemain Dua pemain ke belakang Maldini Maldini Melebar ke sisi sebelah kiri Dari kiri dikronin Umpan silang tidak cukup baik Lagi-lagi Umpan silang dari Dari JJ Tiger Menit 72 skor Masih 2-0 Untuk keunggulan AC 9 Saya akan sedikit menempatkan Perubahan di sini Dekaruk Umpan Umpan pada Andrei Firlo Lebar ke sisi sebelah kanan Ada Gattuso di sana Bang-bang Nomor punggung 7 Andrei Firlo Ambrosini Shedov Mengiring bola Umpan silang Tendang langsung Oh tidak Oh Hampir saja Injagi mencetak gol ketiga Untuk AC 9 Menit 80 Baku Kembali mengiring bola Umpan ke belakang Nesta Baku Gattuso Mengiring bola Meliuk-meliuk Bang-bangin nomor punggung 26 Tidak cukup baik Baku Rikard Lukakam Coba tendangan bebas Umpan kepada siapa maksudnya Oh ada Injagi Sander Ah Hampir saja Tendangan yang cukup keras Basile Ditangkap oleh penjaga gawang Dari JJ Tigers Hampir saja gol tercipta Di menit-menit akhir Pertandingan Andrei Firlo mengiring bola Dabang-bangin nomor punggung 2 Apakah Tendang langsung Dan Ah Lagi-lagi penjaga gawang Dari JJ Tigers Bermain sangat bagus sekali Tendangan-tendangan keras Yang dilakukan oleh pemain Dan AC Milan Masih bisa ditangkap dengan mudah Oleh penjaga gawang Dari JJ Tigers Ada White disana Berbahaya Oh Berhasil direbut oleh Pemain dari AC Milan Umpan ketengah maksudnya Dari JJ Tigers Ada Ricardo Kaka Mengiring bola dibayang-bayangin Dua pemain Apakah akan jadi gol kali ini Untuk AC Milan Tendang langsung Tidak cukup baik Lagi-lagi bola Masih bisa digagalkan Oleh pemain bertahan Dari JJ Tigers Tidak ada lagi Waktu yang tersisa AC Milan berhasil Mengalahkan JJ Tigers Dengan mutu yang lebih tinggi Yaitu 84,9% Berbanding 63,7% Gol tercipta Dari Kaki Ambrosini Dan Sheet Drop Di menit ke 17 dan 43 Tidak ada gol lagi Yang tercipta Di babak kedua Jika kita lihat Dari penguasaan bola sendiri Jelas JJ Tigers lebih unggul 52 Berbanding 48% Dan dari total tembakan Mereka sebenarnya Lebih dominan Dengan mencoba 13 kali tembakan 9 tempat tasaran Dan tidak berbuang gol Berbanding dengan AC Milan yang mencoba 11 kali tembakan 8 tempat tasaran Dan 2 berbuang gol Jadi efisiensi tersendiri Lebih banyak AC Milan dengan 25% Dan dari zona serangan Sendiri AC Milan mencoba Menyerang dari tengah Sedangkan JJ Tigers Mencoba menyerang Dari sisi kanan Dan tidak Terlalu efektif Oke guys Disini saya tidak Melakukan pergantian Karena tidak banyak Opsi yang bisa Saya lakukan Dan dari umpan Sembunan sendiri JJ Tigers lebih Dominan dengan 84 Berbanding 81% AC Milan lebih banyak Melakukan tackle Dengan 24 Berbanding 19 Dida sebagai penjaga Gawang dari AC Milan Berhasil menjadi Man of the match Pertandingan kali ini Kita bisa melihat disini Pertahanan AC Milan Sebenarnya tidak cukup bagus Tapi karena dia bermain bagus Bisa menangkap skillet Dengan baik Dia bisa Menghalangi Tendangan-tendangan Yang mau masuk Ke gawang AC Milan Dan bisa memenangkan Pertandingan dengan Skor 2-0 Sangat bagus Pertandingan yang Dilakukan oleh AC Milan Jika diterapkan Dalam game Talk Eleven Seperti ini guys Oke dan Untuk taktik Strateginya sendiri Kita akan lihat Sebentar lagi Oke disini tim saya Berhasil mencuri Trophy dari JJ Tigers Atau dari Bang JJ Mohon maaf Saya curi Trophy nya guys Kamu bisa melakukan itu Setiap 2 jam sekali guys Mencuri Trophy Atau menang Tim lain Dan untuk Formasinya sendiri Disini saya menggunakan Formasi 4-4-2 Untuk mentalitasnya Kamu bisa melihat disini Saya hanya menempatkan Mentalitas menyerang Untuk 3 pemain Injagi Kaka Dan Gattuso Kemudian Saya memberikan mentalitas Bertahan Untuk 1 orang pemain Saja Yaitu Maldini Kita bisa melihat disini Tadi Bahwa Maldini Saya tempatkan Dia di posisi Back tengah Dan memiliki mentalitas bertahan Untuk menendang sudut Saya menempatkan Kaka Injagi sebagai Penalti Dan untuk taktiknya sendiri Saya memberikan Mental tim bertahan Fokus umpan perpaduan Gaya mengumpan perpaduan Serangan balik Menyalah Gaya tekanan tinggi Gaya tekel keras Gaya penjagaan Jaga daerah tertentu Dan jebakan offside Mati Saya ulangi lagi Untuk mental tim bertahan Fokus umpan perpaduan Gaya mengumpan perpaduan Serangan balik Menyalah Gaya tekanan tinggi Gaya tekel keras Gaya penjagaan Jaga daerah tertentu Dan jebakan offside Mati Oke guys Itu adalah taktik strategi Dan formasi Yang digunakan oleh AC Milan Ketika menghadapi Liverpool Bawak pindah Liga Champion Oke guys Barangkali ada teman-teman Yang ingin menggunakan Formasi 4-4-2 Alah AC Milan Ketika menghadapi Liverpool Di babak final Liga Champion Musim 2006-2007 ini Sebaiknya kamu Melakukan uji coba Terlebih dahulu Di laga persahabatan Melawan tim Yang mutunya lebih tinggi 15 hingga 20 persen Ataupun 30 persen Jika dalam lima pertandingan Terakhir hasilnya selalu bagus Kamu bisa gunakan Strategi ini Di laga-laga resmi Tapi hindari Gaya tekanan tinggi Dan gaya tekel keras Karena gaya tekanan tinggi Akan membuat pemain kamu Mudah lelah Dan gaya tekel keras Akan membuat Pemain kamu Mudah diganjar Kartu kuning Atau kartu merah Oke cukup sekian Video dari saya kali ini Terima kasih untuk Coach Guns Awan Yang telah request Tentang formasi AC Milan Dan terima kasih banyak Buat teman-teman Yang sudah menonton video ini Sampai selesai Terima kasih banyak Buat teman-teman Yang selalu mendukung saya Sejauh ini Saya ucapkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam olahraga Salam tofilipan Indonesia